Sekitar 422 juta pengidap diabetes di tahun 2014. Sementara pada Januari 2023, Ikatan Dokter Indonesia mengeluarkan data bahwa kasus diabetes pada anak meningkat. Tak hanya orang biasa, diabetes juga menjangkiti beberapa artis Hollywood. Pertama, Randy Jackson. Randy Jackson didianosis diabetes tipe 2 pada tahun 2000. Randy kemudian menyusun rencana diet dan olahraga untuk mengontrol kadar gulkosa darahnya dan menjaga berat badan yang sehat. Kedua, Nick Jonas. Ia mengidap diabetes tipe 1 pada tahun 2007. Saat didianosis, gula darahnya melebih 700. Gejala yang ia rasakan adalah penurunan berat badan dan rasa haus berlebih. Ketiga, Larry King. Pembawa acara televisi dan radio ini didianosis diabetes tipe 2 pada tahun 1995. Larry King pun mengubah gaya hidupnya. Ia berhenti merokok dan mengembangkan gaya hidup lebih baik seperti makan sehat, melakukan olahraga, dan mengonsumsi obat-obatan. Keempat, Tom Hanks. Pemeran Forrest Gump ini didianosis diabetes pada tahun 2013. Salah satu faktor risikonya adalah sering makan makanan cepat saji dan jarang berolahraga. Terakhir, Halle Berry. Diawali pada tahun 1989. Halle Berry mendadak pingsan saat mengerjakan acara TV dan tidak bangun selama tujuh hari. Setelah dilakukan pemeriksaan, ia didianosis dengan diabetes tipe 2 karena kecenderungan genetik. Pemirsa, tak sedikit orang beranggapan bahwa mengonsumsi nasi merah berarti sedang menjalani daya tertentu. Beras atau nasi merah memang sering diklaim lebih menyehatkan daripada beras atau nasi putih, bahkan dapat membantu menurunkan berat badan. Lantas, apa saja manfaat nasi merah untuk kesehatan tubuh? Pertama, kandungan serat nasi merah lebih tinggi. Beras merah tidak melalui proses penggilingan maupun pengelupasan. Alhasil lapisan luar atau disebut bagian bekatulnya tetap utuh yang membuat kandungan seratnya tetap terjaga. Kedua, angka indeks glikemik lebih rendah. Indeks glikemik merupakan angka untuk mengukur secepat apa makanan dapat membuat gula darah meningkat. Ketiga, kandungan mineral yang lebih beragam. Ini berkat bekatul beras merah yang masih menempel yang kaya kandungan mangan, kalium, zat besi, magnesium, selenium, dan zinc. Terakhir, beras merah syarat dengan nutrisi. Konsumsi nasi merah juga dapat membantu memerangi paparan radikal bebas yang menjadi penyebab kerusakan pada tubuh. Nah, pemirsa, tadi kita sudah sama-sama saksikan daftar-daftar artis Hollywood yang menyandang penyakit diabetes. Setelah itu juga tadi kita sudah menyaksikan manfaat dari beras merah. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke makanan viral krombolon ini. Aku masih penasaran banget dokter. Kan ini banyak feelingnya ya dokter ya. Ada uai coklat, ada coklat, terus ada juga ada kacangnya. Ini sebenarnya ya dok yang paling aman untuk dikonsumsi, yang kalorinya paling rendah nih sel. Aku tuh pengen banget. Ini kayaknya ya, kayaknya masih penasaran banget masih usaha. Kayaknya dokter banyak ya temuin pasien-pasien kayaknya. Karena aku yakin dok, pasti masih banyak ya pemirsa di rumah yang sama kayak aku. Masih pengen, penasaran. Oke, dengan tips-tips tadi ya. Fomo-fomo gitu ya dok. Kalau aku boleh jelasin tadi, ini kan banyak pilihan tadi, topping dan fillingnya. Oke, diantara semua ini coklat, white coklat, coklat, ini juga coklat ya isiannya. Ini kan only sugar. Kalau saranku, ada pilihan seperti ini, ada yang kacangnya. Oke lah, berarti ada proteinnya sedikit. Nah, jadi diantara berbagai pilihan, kita pilih yang ada nilai plusnya gitu loh. Bukan only sugar sama lemak aja, tapi ada proteinnya. Proteinnya. Jadi paling nggak oke deh ada kacang. Kacang kan protein abadi, ya sikat lah. Oh, oke. Tapi walaupun begitu harus tetap bagi-bagi ya dok? Iya dong, share aja kita makannya. Sharing ya. Dan frekuensinya juga jangan sering-sering ya sih ya. Kalau yang cheese cream gimana dok? Ya, cheese itu sebenarnya kan dia juga dari bahan susu. Susu, ya kan bahan susu. Sebenarnya susu juga mengandung protein hewani. Tapi lagi-lagi, kadang cheese cream itu ditambahin macam-macam sehingga kalorinya tinggi. Nah dok, kalau misalnya kita makan kromboloni. Ya Zizi nih, makan kromboloni. Aku. Dua minggu, dua minggu tadi sekali. Boleh, cuma selesai ya. Dua minggu sekali lah. Itu harus diimbangi sama olahraga nggak sih dok? Ya pastinya dok. Jadi sebenarnya makan apapun kita, terutama yang tinggi gula seperti ini. Ya tinggi gula, jadi kan tadi bisa menyebutkan risiko obesitas. Ya kan risiko gula darah juga meningkat. Nah dengan pemirsa rutin olahraga, ya sebenarnya itu si gulanya tuh kepake. Terutama olahraga yang latihan otot, latihan beban. Begitu kita latihan beban, itu sebenarnya otot-otot kita akan memakai gula tersebut. Jadi setelah ini tidak ditumpuk di dalam darah. Berapa kali sih seminggu dok ya? Maksudnya setiap orang tuh harus banget nih kamu seminggu sekali harus. Atau seminggu berapa kali harus olahraga. Dari WHO sendiri sudah mengeluarkan rekomendasi. Jadi 150 menit per minggu. Jadi misalnya sel, oke dok aku mau olahraganya 30 menit aja deh sehari. Cukup, tapi lima kali seminggu. Jadi jangan cuma seminggu sekali, Sabtu minggu, car free day aja. Ayo siapa yang suka gitu. Sambil car free day sambil jajan lagi. Pulang-pulang jajan kiri kanan. Iya, bawanya keromboloni lagi dong. Akhirnya bawa pulang lebih banyak, besar pasak daripada tiang. Nah itu yang jangan. Yang penting rutin bisa lima kali seminggu ya. Sel olahraga, Z olahraga. 30 menit aja cukup rutin. Oke. Jadi hempas tuh buah gula-gula. Hempas tuh semua lemak-lemak. Oke. Dok, aduh hari ini luar biasa sekali ya. Informasi dari dokter hari ini. Terkait dengan keromboloni. Zizi ingat ya kalau keromboloni ini harus berapa kali makannya. Harus dua minggu sekali kalau bisa feelingnya buah kering ataupun yang ada kacangnya. Kalau bisa nggak usah makan ya Ziya. Oh gitu. Jangan dong aku kan FOMO. Pemirsa di rumah juga pasti pengen cobain. Nah terima kasih dokter Diana hari ini sudah berkesempatan hadir di hidup sehat. Untuk ngasih informasi buat Zizi tentunya dan pemirsa. Pemirsa jangan lupa ya pemirsa. Hari ini informasinya sangat menarik untuk keromboloni tentunya. Jadi harus diimbangi sama olahraga yang cukup. Sehingga tubuh kita akan selalu stabil ke depannya. Oke pemirsa terus saksikan hidup sehat. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul berapa Celia? Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One pemirsa. Saya Celia Alexandra. Saya Zingka Nila. Pamit undur diri. Indonesia hidup sehat.